Terima kasih. Kita akan diridai oleh Rasulullah sedangkan kita tidak menghormati zuriatnya. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alibaitihi wa alibaitihi wa jema'i amabak. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudrat iradatnya, apalagi rahmatnya kita berkumpul di tempat yang muliai, di tempat yang mana guru-guru kita berkumpul. Anak-anak penghafal Quran berkumpul, anak-anak yatim pun berkumpul. Nabi mengatakan, Kamu hanya dapat dibantu dengan bantuan doa orang-orang yang dianggap lemah di antara kalian. Maka, anak-anak yatim itu jimat kita, Bapak-Ibu. Anak-anak yatim, fukuro, masyarakat itu jimat kita. Maka jangan pernah bikin mereka sedih. Mari sama-sama kita perhatikan hidup mereka, pendidikan mereka semua. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad s.a.w. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kita diterima dengan nur Nabi Muhammad s.a.w. Itu matahari baru sampai 8 menit. Bulan juga beberapa menit. Baru sampai ke bumi. Jadi cahaya mahatari menyembur. Sampai di bumi 8 menit setelah dia menyembur. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad lebih cepat dari 1 detik. Karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Karena cahaya nur Nabi Muhammad. Cahaya induknya cahaya. Maka disebut dengan Abul Anwar, Abul Arwah. Induknya sumbernya cahaya. Cahaya-cahaya yang sekarang itu pergerakannya tidak secepat cahaya Nabi Muhammad s.a.w. Cobalah berangkat ke tanah suci. Pakai pesawat pun sekian jam. Tapi salawat baca sekarang sebelum detik itu habis. Allah telah sampaikan kepada beliau s.a.w. Maka kita sampaikan salam rindu kepadanya. Assalatu wassalamu alaika ya abarruh ya abana ya rasulallah. Mohon izin burunda usfiyah rufdi. Mata'allahu fi hayatikum. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap nafasnya. Karena beliau sudah menjadi kafilul yatama. Orang yang menanggung, mengurusi anak yatim. Saya sudah berjalan di beberapa pesantren, beberapa tempat, buru majlis. Orang yang paling lembut hatinya itu dua. Mursid tarekat. Dan yang kedua kafilul yatama. Orang yang menanggung hidup anak yatim. Kadang ada orang ahli zikir tapi susah menangis. Tapi orang-orang yang menanggung hidup anak yatim. Hampir setiap saat kolbunya menyebut nama Allah dan rasul bisa menangis. Saksikanlah beliau. Benar ya? Itu gak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Tidak ada sediwara. Karena air mata itu ada ria dan nifaknya. Kemunafikannya. Kecuali air mata memandang anak yatim. Air mata rindu kepada Allah. Rindu kepada Rasulullah SAW. Yang saya sangat hormati para guru, para ulama, dan wabil khusus para habaib. Mohon izin duduk lebih tinggi. Di hati saya para habaib lebih tinggi daripada saya. Dan manhaj aqidah ahli sunnah yang saya anud. Adalah mencintai zuriat Rasulullah SAW. Karena pesan dari beliau. Pesan ini jarang dibaca orang. Kena takut disebut syiah. Padahal ini tidak ada urusannya dengan syiah. Ini urusannya adalah dengan Rasulullah. Sebelum syiah itu ada. Ketika beliau matakan. Ini tarikum fikum faqalain. Aku tinggalkan kamu dua hal yang berat. Berat betul. Satu kitab Allah. Yang kedua. Ahlubbaidku. Mungkin saudara-saudara kita, guru-guru kita, para habaib. Malu menyampaikan hadis ini. Tapi saya bukan zuriat. Maka saya tidak malu menyampaikan al-haq. Kulil haq. Walaupun nanti dituduh orang aneh-aneh. Dari awal sudah menuduh saya. Dan sampai nanti orang-orang itu akan menuduh. Tapi tidak usah khawatir. Yang penting sahibu syafa'ah mencintai dan meridui kita. Amin. Rabbal. Alami. Bagaimana mungkin akan diridai oleh Rasulullah. Sedangkan kita tidak menghormati zuriatnya. Bagaimana mungkin kita akan diridai Allah. Jika kita tidak menghormati ulamanya. Bagaimana mungkin dapat syafa'at Rasulullah. Kita tidak menghormati anak yatim. Yang mana Rasulullah dulu pernah yatim. Inilah asrar rahasia. Kenapa anak yatim itu perlu dijaga. Karena Rasulullah itu adalah Sayyidul Yatama. Beliaulah penghulu anak yatim. Karena beliau lahir yatim. Itu rahasianya Pak. Mungkin jarang juga yang membahas itu. Tapi sebenarnya ini perlu dijelaskan. Naji apa kita? Jodulnya apa ini? Oh bersatunya. Ulama dan Umarok. Masya Allah. Waduh. Saya tidak sopan ini guru. Semoga Allah memaafkan saya ini. Bersatunya ulama dan Umarok. Ini judul juga baru dapat. Kayaknya ya. Saya tidak masuk ke judul ini. Tapi masuk ke hadis Nabi. Karena setiap kali ada judul di kepala saya cuma ada hadis. Hadisnya mana nih? Dalam sebuah riwayat Imam Tirmizi. Seorang sahabat namanya Abu Bakroh. Bersama dengan Bilal. Bilal ini bukan Bilal bin Robah. Tapi Bilal. Anak dari Abu Musa al-Ash'ari. Bilal bin Buraidah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Di saat itu. Ibnu Amir. Seorang pemimpin di masa itu. Zaman Bani Umayyah. Memakai baju yang bagus. Apa kata Bilal bin Abi Musa al-Ash'ari. Lihat tuh. Pemimpin kalian belagu. Bajunya bagus. Suaranya dikencangin. Dijaharkan. Atau apa kata Abu Bakroh? Abu Bakroh. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakroh. Apa kata Abu Bakroh? Sahabat Rasulullah s.a.w. Uskut. Diam. Fa inni sami'atu Rasulullah s.a.w. Yaqul. Karena aku pernah mendengar Nabi s.a.w. bersabda. Man ahana sultan Allah fil ard ahanahu Allah. Rawahu tirmidhi. Hadisun hasanun gharim. Siapa yang menghina sultannya Allah. Pemimpin yang Allah amanahkan di muka bumi. Maka dia akan dihina oleh Allah s.w.t. Oleh karena itu ketika saya datang kepada para habaib dan para kiai, para guru. Saya bertanya. Perlukah saya mengkritik para pemimpin? Apa kata mereka? Mursid saya, Torikoh Naksabandi ya. Mengatakan, La, gak boleh. Jangan coba-coba mencaci maki ulama' dengan kata-kata kritik. Mencaci maki umara' dengan sebutan kritik. Tapi jika engkau hendak ingin menasihati, bawa dia ke ruangan, kalamkan yang pahit kepadanya. Jangan sampai orang mendengarnya. Itu yang saya dengar. Beberapa mursid. Datang lagi ke mursid fulan. Selalu berwasiat. Usika. Aku wasiatkan engkau. Apain? Merangkul para pemimpin. Jika kamu tidak merangkulnya, maka yang lain merangkulnya.